hai oke sebalik ayo bersama gua oke kali ini gua buat channel sekali ini karena gua iseng-iseng aja oke gua buat channel jadi channel kali ini gua mau unboxing barang nih yang tahunya apa ini adalah helm kayaknya kayak apa tembak Kayo ini budget sekolah juga bisa ini ini jangan harga mulutah ini kayak titikors yang waktu itu lagi viral waktu 2000 berapa 2019 atau berapa tuh ya karena gua baru bisa beli sekarang jadi gue unboxing dan review sekarang guys ya ini dia nih yang tahu ini kayak apa ini kayak titikors titikors jauh memas ya leopard ini gue beli CSL dengan harga 1,1 di Facebook ya tapi kondisinya masih bagus banget tadi gue baru jauh day siang jadi gue baru bisa bikin video sekarang ya jadi gue mau unboxingnya sekarang oke guys ini sorry ini kabelnya kabel ini ngelibetin ya karena belum punya mic Oh ini gua ngambil yang size L ya karena kenapa Allah gua kecil badanku juga kecil jadi ngambil CSL Oh ya ini juga sarungnya sarung helmnya bukan orikayate karena yang orikayate nya katanya hilang jadi ini dikasih sarung prostrit kita buka dulu helmnya oke jadi ini helmnya ini ini kondisi kondisi masih murus badan pokoknya kondisi masih 98% gua beli dengan harga 1,1 juta jadi tadi gua COD ya ada juga sih ban bocor aduh ya parah banget ya ini sekarang gua mau buka dulu ya ini apa yang yang tadi gua bilang sarungnya enggak ori kayak ya Tegar tapi ini prostrit ori ya kata orangnya yang kata lebih mahal ini kadang kita buka dulu selamat menikmati oke ini dia kondisi alamnya nih masih mau sekaligus ya 98% bayangkan 1,2 karena kata jarang dipakai ya ini adalah jauh meh Masya leopards mantep aja pokoknya pakai ini udah hijas-hijas beda ini jaspar jasging lihat ya bisa dilihat tuh oke mantep sekalian langsung aja ini kita review dulu helmnya guys pertama gua modif cuma satu nih karena gua belum bisa buat beli visor iridiumnya mahal yang ngori kayak teh itu besar enggak 400an lah jadi gua pakai ini dulu sementara oke ini pakai tir of blue jadi ini terfini berfungsi kayak sebagai itu sebagai apa sih menghindari kayak krikir-krikir kecil itu biar enggak lecet visor ini guys waktu itu beli harga Rp20.000 bonus stiker stiker gua ada ini dia ini namanya saya itu ya titikors jauh melew jauh meh Masya leopards jadi beda sama dalaporta bedanya gimana kalau jauh meh Masya leopards ini benderanya bendera Spanyol Spanyol tapi kalau yang dalaporta itu benderanya bendera Itali jadi beda situ jenis bedanya juga disini bedanya di bacaan kyet dan leopards naturalnya kalau yang dalaporta itu leopards naturalnya di belakang yang kyetnya di depan kalau ini leopardsnya di depan kyet belakang kecil banget bagus betah pokoknya waktu itu pernah sih pernah dua kali megang tiga kali yang main nih titikors pertama turis grey dua dalaporta terus ketiga ini ketiga jauh meh Masya ini pengambil SSL ini masih bagus banget gue nih kita lihat dulu dalamnya ini busa udah yang terbaru udah slot intercom gue udah bagus banget dah masih tebel Oh ya ini juga nih yang memakai kacamata bisa pakai helm ini karena udah ada ini aneh di sini nggak tahu ini apa nih pokoknya ininya berfungsi buat orang yang memakai kacamata X ya jadi ada longgar-longgarnya lah buat uji hituan kacamata Oh ya ini juga ventilasinya lumayan banyak ya dia juga lebih enak dan lebih enteng ini membuknya berapa ya ini bobotnya 1450 gram plus 50 lumayan sih lumayan enteng lah segini mah nah ini dan di dalam titikors ini ada ventilasi ada satu di atas dua sini di atas dua sini satu di sini yang ini yang ini satu terus sama belakang buat keluarnya buat keluarnya itu aneh udara ada di belakang ada empat kita tahu dulu ke udara nih ya mantep kan guys asik nah ini dia guys ya kondisinya masih 90-90 ini ventilasinya ada di sini pensi latih pensi ventilasi satu ini ada soalnya jangan dipegang ya haha nih ventilasi kedua sini dan ini ada lagi pokoknya mantepet deh dalam ini mah ganteng buat apalagi kalau motornya CBR r152 deh ini di belakangnya nih buat keluarnya ventilasi ya iya buat keluar udara dari dalam 1 2 dan ini ada empat oke nih gua ngambil sesnya ini Oh ya ini juga penguncinya sudah double dering ya guys ya jadi kayak melampung balap gitu ini replikanya helm Lorenzo tahun berapa nih 2019-2018 beberapa ya jadi segini aja review gua dan unboxing gue guys Oke thank you guys malam ini jadi gua pengen kasih tau ke kalian di penampakan saat gua pakai gesya sekarang gue ambil helmnya Oke ini di helmnya gua pakai dulu gimana penampakannya oke guys ini juga di sini udah double dering nih guys ya baguslah ini juga panjang double deringnya ini juga panjang double deringnya mantap oke oke jadi ini penampakan saat gua pakai gesya ya pas nggak sih ini nggak pas sama badan gua oke guys jadi segini aja review dan unboxingnya terima kasih oke 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 selamat menikmati